Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat boba mini Ini cocok banget buat topping minuman kekinian Ataupun topping minuman yang lainnya Oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Intro Nah untuk membuat boba mini Disini saya menggunakan sagu mutiara untuk bahannya Dan disini saya sudah siapkan 200 gram sagu mutiara Per satu bungkusnya ini harganya 3000 rupiah Beratnya 100 gram per satu bungkusnya ini Jika kalian mau buat banyak Tinggal dikali lipatkan aja untuk bahan-bahannya ya Nah disini saya menggunakan sagu mutiara dari merek kucing ya Kalian mau menggunakan dari merek apa aja itu boleh ya Bebas Nah kemudian siapkan wadah Disini saya sudah siapkan loyang Lalu kemudian kita tuangkan dulu sagu mutiara nya Kemudian kita ambil Ini sagu mutiara yang berwarna merah dan juga berwarna hijau ya Seperti ini teman-teman Ini kalau tidak kita ambil nanti sagu mutiara nya akan berwarna merah Sebenarnya ada juga sagu mutiara yang berwarna putih tanpa warna ya Tapi berhubung di daerah saya tidak ada Jadi saya menggunakan yang ini aja Kalau di daerah teman-teman ada yang sagu mutiara berwarna putih bisa menggunakan itu aja Ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk memisahkan warna merah dan juga warna hijau Oke lakukan sampai selesai ya Alhamdulillah ini sudah selesai dan hasilnya seperti ini Ini yang warna merahnya kita simpan saja untuk keperluan yang lainnya Nah yang kita gunakan hanya yang warna putih seperti ini ya Langkah selanjutnya didihkan air sebanyak 3 liter Jadi per 100 gram airnya itu 1,5 liter ya Atau 1.500 ml air Tambahkan pewarna makanan hitam seperti ini Sebanyak 1 sendok makan Setelah itu nyalakan api kompornya dan tunggu sampai airnya mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Kemudian langsung saja kita tuangkan sagu mutiara nya ya Untuk memasak sagu mutiara nya Di sini saya menggunakan metode 5-30-7 Ini pertama kita masak selama 5 menit Oke ini sudah saya masak selama 5 menit ya Kemudian kita matikan api kompornya Hasilnya seperti ini setelah dimasak 5 menit Jadi belum matang ya teman-teman Masih ada yang putih kayak gitu Dan kemudian ini kita tutup kita diamkan selama 30 menit Nah oke ini sudah saya diamkan selama 30 menit ya Ini diaduk-aduk dulu Hasilnya seperti ini dia sudah mengembang Tapi belum matang sempurna ya Setelah itu kita masak lagi Nyalakan api kompornya Dan tunggu sampai airnya mendidih Setelah mendidih seperti ini Kemudian kita masak selama 7 menit Jadi dihitung 7 menit itu dari mulai airnya mendidih ya Nah ini bisa kita tutup Kita masak selama 7 menit Oke ini sudah saya masak selama 7 menit Kemudian tinggal dimatikan saja api kompornya Kemudian kita tambah air lagi Ini pakai air bersih Sebanyak 1 liter Ini supaya sagu mutiaranya itu benar-benar mengembang Dan hasilnya sangat bagus Ini jarang banget orang yang tahu ya Jika sudah selesai kita masak Jadi kita siram menggunakan 1 liter air Dan hasilnya menjadi sangat bagus teman-teman Ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna ya Kemudian ini tinggal kita bilas saja Kita buang airnya Kalau mau hasil sagu mutiaranya itu lebih besar lagi Ini kita rendam dulu ya Kalau mau bagus itu semalaman Jadi sagu mutiaranya itu besar-besar banget teman-teman Tapi jika mau ngedadak Ini juga sudah bisa kita gunakan ya Tinggal dibuang saja airnya Lalu kemudian kita bilas Oke alhamdulillah hasilnya seperti ini teman-teman Ini dia boba mini dari sagu mutiara Bisa digunakan untuk topping minuman kekinian Ataupun minuman yang lainnya Oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa share ke sosial media kalian ya Supaya videonya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya